Sementara itu pemirsa pengusaha Yusuf Hamka mengaku siap jika disandingkan dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Wacana duet Kaisang Babah Alun atau Kabah tersebut setelah ketunggul kartawarkan Babah Alun untuk pasangan Kaisang di Jakarta. Kabar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang pengharap maju di Pilkada Jakarta semakin kuat. Sejumlah partai pun telah siap mendukung putra Bungsu Presiden Jokowi-Dodo ini. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto telah menyiapkan sosok pengusaha Yusuf Hamka untuk mendapingi Kaisang jika bersedia maju di Pilkada Jakarta 2024. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta. Saya siapkan kandar Partai Golkar yang sudah memalang-melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan-pembahasan. Kita banyak punya waktu, banyak punya waktu, tidak terburu-buru. Kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan koalisi Indonesia-Manyu. Adapun pengusaha Yusuf Hamka menyatakan siap jika sudah menjadi keputusan partai. Cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah ini sudah perintah. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya, saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Sekolah gratis. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung Nasi Kuning Babah Alun ini sudah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung Nasi Kuning. Kaisang memastikan PSI dan Golkar akan berkolaborasi untuk Pilkada di sejumlah daerah. Namun uniknya, dalam sebuah pantun, Kaisang menegaskan PSI dan Golkar akan berseberangan khususnya untuk Pilkada Banten. Kami juga tadi, seperti yang Pak Erlangga bilang, kami beberapa daerah akan berkolaborasi. Salah satunya tadi adalah Semarang dan kemungkinan juga nantinya di Jakarta. Tapi izin Pak, saya punya satu pantun, jalan-jalan ke Palmerah. Cakepnya kayaknya kurang semangat ya. Saya ulang ya. Jalan-jalan ke Palmerah. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.